teman-teman ini ada mbaknya ngomongnya katanya bahwa dia itu selalu mendapatkan cowok yang setia karena selalu bilang ya Tuhan selalu-selalu mengatakan bahwa ini loh Miss Yuni hari ini ada kasus ini tolong dilihat ini Miss Yuni ada kasus ini tolong dilihat jadi selalu mengingatkan susu kayak gede terus mario deh ngomong nensing bener-bener ngomong ngomong nyer-monyer jadi dia selalu bilang mengatakan bahwa inilah Miss Yuni ada kasus baru jadi dia tunggu cowok itu mengingatkan jangan sampai ditipu ya jangan sampai ditipu lho tiba-tiba anaknya ngapain dia ngomong mbak gitu ya mau berteman lama nggak aku ya enak ngobrol enggak tahu ngobrol sempurna-mpurna enggak aku seneng malah dia ke awal-awal kontennya Miss Yuni Om udah konten Miss Yuni sendiri cerita-konten baru-baru paling roh-roh mesti di teks setiap ini ada konten yang pula-pula di teks dikaji itu kok gini lah maju nih Om Indonesia enggak ngerti-ngerti ngerti-ngerti cara ngang garangan-garangan ngurusin lah mah disini bantunya kan cerita-kontennya anaknya di aku sih dan saya pula-pula orang tua kita lupa apa mama salam-salam sama benda-ngerti selalu gitu di teks kalau ngga video TikTok video di Facebook sih mesti di teks ya mbak nah ending-ending-endingnya itu loh dia pinjam uang, pinjam uang dia ngomong kan dia masih muda anak itu aku enggak pernah video call, aku percaya aku gini, oh ini anak ini ngepantang ngaca mamis ini berarti anak ini kan tiba-tiba, uang dia selalu ngeleng nih sholat, ngeleng nih pokoknya ini agama mainnya kata nembaknya bener, mainnya alus terus aku bilang, eh pas malam, asaran, 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 iktifah, malam, jumat, kirim uang, uang itu aneh aku ngaku paham aku, gak lho, kontennya misi ini ada, apa lho, aku dicukuk, ngepantang, ngepantang otomatikan kita, oh itu wang mati berarti, enggak tahu, malah video call gak pernah, cuma telepon, telepon biasa telepon WA biasa, maksudnya video call gak pernah, berarti kan aku salut ku itu, oh ini anak enggak, enggak mau cengpurnu-purnu, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, enggak pernah dan dia lama-lama-lama, karena, ya sama ngomong, aku selalu percaya, pokoknya ini aku percaya bagi uang api ini, pinjam uang untuk jualan nasi goreng, untuk kak tiap nasi goreng itu aku udah jamin aku apa, aku bilang gitu toh, kan dia bilang akunya kan pulang dari korea oh lah, kamu loh dulu pulang dari korea, kok sekarang malah pinjam aku, kalau lucu lebih umur, aku percaya itu apa, karena aku bilang gitu, kok, tak belikan motor ninja ini, tak bangunkan rumah orang tuaku ini sama beli sawah, tapi rumah orang tuaku ini rusak, banyak rusak, nanti sawah yang aku beli itu aku mau jual sekarang aku mau kerja, nah kok itu sampai gak bisa kerja-kerja serabutan, aku gak apa-apa, kok aku udah biasa dulu kerja aku buka, kias nasi goreng gitu, wah aku salut, anak muda kok mau ya, jualan nasi goreng lah aku dulu pernah pengalaman, gak pernah ikut di kalimantan, sebelum ke korea, pernah ke kalimantan jualan nasi goreng jadi rinci-rinci berapa, pinjamnya berapa, pinjam pertama 6 juta, pertama 1 juta terus kurang kan, rinciannya gini lah, aku rentan aku gini gini gini, geret, 6 juta, aku yang ikut aja, pinjam ini, 7 juta oke, jadi ditunjukin nih, di story-storynya itu, waktu dia ngoreng, aku gak pernah di jualan nasi goreng, jualan nasi goreng, masak nasi goreng, goreng berambang, semua ditunjukin di rumahnya, nyomotornya, di halaman nasi goreng, waktu dia masak nasi, bikin berambang goreng, itu di rumah suara, dengan telepon, dengan suaranya itu kan sama jadi, oh ini gak perlu lihat ke orangnya, aku percaya suaranya, ya sama, dia keren-keren suara, kalau mengingatkan aku apa aja, itu kan mesti keren suara gitu, aku ya percayain lama-kelamaan, pinjam nasi goreng, nanti bunangku rame kok sekarang, 2 minggu aja dah bisa cicil maksudnya bisa cepet melunasi, nanti tak cicil, setiap 2 minggu, 2 minggu, setiap 2 minggu sekali tak cicil gitu oke, aku percaya, tenang, aman, jarak, belum ada sebulan, dia bilang rumahnya bocor, talang, talangnya bocor, mau pinjam duit lho kok barang-barang, kenapa pinjam duit, kamu kan katanya masih goreng rame, ya itu aja kamu gak canggih cel aku dulu, untuk beli talangnya bocor, aku bilang gitu katanya, aku turun sekalian langsung beres, jadi aku utang sekali ke kamu, jadi talangku beres, rumahku beres, jual aku lancar, nanti aku fokus balang-balang bilang gitu, jaminannya apa, aku bilang gitu toh, nanti sawahku tuh laku, langsung tak bayar, nah itu sawah aku dijual pun enggak, kalau enggak dijual kok ngejaminan, aku bilang gitu toh mis jadi dia bilang, dalam sebulan ini sudah ditawar, harga 21, tapi aku minta 25, satu peta aja, dia 200 peta aja dulu katanya, untuk balar hutangku, karena dirincian-gerincian, butuhnya uang cuma segitu aku loh enggak mulu-mulu, aku cukup gini, jadi untuk modal nasi goreng itu 7 juta itu, kita tambah lagi 7 juta untuk beli talang, 14, terus yang 5 juta terakhir itu, kekurangan untuk bangun rumah itu beli talang, beli talang, beli talang, ini kan dirinci tau semuanya, total 5 juta, aku ngikut aja pokoknya insya Allah aku percaya sama orang api, aku percaya sama orang api, mereka sama ngobrol ya benak, api ngomong nih agama-ngomong, ngerti agama, mertinya kan gak mungkin ngapusih, aku langsung tuntun dikono, sama dikono, sama dikono 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 dikono, video-video dikono dikono, dikono dikono, makanya aku percaya sama orang api, makanya ada konten-kontennya orang api, aku bilang gitu dia gak mungkin, kata ternyata usaha, cahu dikono, ternyata jangan begitu, kan nahечak jungun, cahaya sama orang api tapi aku bilang, aku pas 1 jadi putih pantun, dia tulis aja, kan tau, enak banget, enak banget, nggak mau nyanyi panggil-ampil, iktifar, cahaya, akunya akan tidak bayar, tidak bayar, tidak bayar, saja endingnya dia nge-nya kayak begini mis, kan 3 hari kurang 2 hari, dia berjanji kan membalikkan tanggal 20 Maret 20 ok kurang tiga hari enggak enggak sudah tahu bumi aku kasih nomor tuh ke anakku coba nomor ini miskolnya ada masih aktif kok enggak pernah tahu bumi kenapa lebu anakku bilang gitu temen ibu ini pinjam uang katanya tanggal 20 dikembalikan tapi ini tiga hari enggak udah diubuni tak kacih nomor dia laporan ke saya nomor tuh kok kayaknya sopa-sopo aja kok enggak izin aku lho kenapa aku bilang gini itu bukan orang lain itulah aku sendiri aku memang cerita ke anakku kalau kamu dua aku bilang gitu ya sama tiga hari enggak aku bisa mencari saya juga nggak bisa ngomong-ngomong jadi bilang gini Jokawadu Jokawadu Pak sahur aku yuk dibesok bilang gitu mis akhir-akhir tiga hari aktif ngobrol-ngobrolnya kok terakhir gini aku pinjam duitnya dua juta lho kok pinjam kok terus-terusan aku bilang gitu kan mis ya ini tanggal 20 katanya mau bayarlah kan kurang seminggu dong mis tanggal 20 jadinya tanggal 20 itu tanggal 13 ada semua diizinkan tanggal 13 bahkan tanggal 20 tak kembalikan bener bilang gitu tapi ini saya butuh-butuh banget itu banget pokoknya kurang dua juta untuk bayar tukang dia bilang tuh lebihnya kok terus-terusan itu jauh kok jaminannya enggak enak aku lembut saling percaya saling percaya toh aku bilang gitu toh kok cokawadu ada semua disini mis kakawadu paham enggak aku ngomong api-api anak nggak paham kisaran kerencatan makna anakmu tak bayar tak bayar tapi aku rada milik nomor-nomor kok kayak nih uang lio bilang gitu toh tak bayar pokoknya tanggal 20 aku izin pinjam duit lagi dua dua juta jadi ben genep 21 karena tanahku awal kan di jajudah ditawar orang 21 tapi aku nunggu sama ditawar 25 dia bilang gitu tapi bilang maaf ya aku enggak iso nah ini loh kamu mau pinjam dua juta lo tanggal 20 lho bentar lagi seminggu lagi lo juga tanggal 20 ya kamu tukang tuh semuanya ini lah tanggal 20 aku bilang gitu mis dia bilang aku penting sekarang bisa enggak soh oke kalau sama enggak bisa minjem nih HP pun ini tak jual jadi sama enggak gitu nomor pun enggak aktif bilang gitu loh kok malam ini aku bilang gitu wis kok begitu sama ngancam ya aku bilang gitu sama nabar ngancam sama narkadu diwong-wong sih kok cerita-ceritaan aku aku bilang gitu tak bilang macam-macam siapa sih ngancam siapa sih ngancam jelas supaya tak bayar tak bayar tanggal 20 tak bayar tapi lagi noiki aku kok transferinnya rauh juta nomor pun enggak tak tutup bajanya gitu aku enggak ganti HP tapi kalau tanggal 20 saat ini sama enggak minjemnya aku aja gitu nomor pun enggak kena sambil hubungi bilangnya gitu mis aku enggak minjem lah ini kan enggak ada HPnya mis sepertinya aku maaf ya maaf aku udah maaf aku sudah mentok ngasih minjem kamu 19 ini sudah tanggal 13 kalau membalikannya tanggal 20 sebentar lagi kan tanamkan udah laku ditawar orang kalau enggak ada yang sampai 25 kan 21 juta kok lepaskan kau enggak bayar aku aku bilang gitu dia akhirnya habis nomor rekening tetap satu orang nomornya itu Adi Prasetyo Madiun terus saya saya sudah rekeningnya BRI saya sudah telepon sama pihak BRI saya sudah telepon sama pihak BRI mis BRI kan teman saya ada yang ketika di temannya adik saya Bandung Jawa Barat dibilangin sama pihak bank Bu maaf kalau ikut SOP kita pihak bank tidak bisa memberi alamat sembarangan orang harus ada rekomendasi dari kepolisian Oh iya Bu terima kasih atas infonnya saya langsung telepon ke polisi Tulung Agung kan teman saya bandak tidak di sana saya orang Tulung Agung mis saya telepon ke teman saya polisi Tulung Agung saya ada masalah gini-gini-gini kamu polisi itu bilang kamu transfernya dari mana tamu-tampernya dari Hongkong lewat bang saya sendiri Bang Mandiri tabang Hongkong tapi kan Mandiri Indonesia Pucat Jakarta Oke kamu laporan langsung ke Boros Tulung Agung saya dikasih info gitu nah pertanyaan saya salah kenapa saya datang ke Komis Yuni ini saya tanda kan saya sama Koko saya sudah cerita ini kan Koko suruh ada masalah apa cerita saya tulis sama Koko suruh datang ke sini nah terus pertanyaan saya gini mis saya sama teman polisi disarankan laporannya ke Polres Tulung Agung jadi nunggu kamu pulang oh gitu ya saya Insya Allah kan tahun depan mau rencana cuti gitu kan masih lama bulan empat rencana saya kalau itu belan empat saya tutupnya Coba saya tak menghubungi dunia saya menemukan nomor dunia sama Uduin sarankan kesini sama Koko sarankan kesini nah sekarang saya minta sarankan dunia kalau menghadapi situasi kayak saya ini bagaimana nunggu saya laporkan ke Polres atau sudah dibiarkan ikhlaskan saja Cuma saya itu penasaran pengen banget tau alamatnya oke jadi pertanyaan saya laki-laki yang tidak pernah kamu lihat dapur Rani kenapa bisa kirim duit sebegitu besar ya pertama terpesona oleh suara lu lagi sama menempat di dulurannya Mbak Kunti itu kamu juga percaya ngerti apa lah faham nggak muka nggak pernah lihat umur berapa nggak tahu dia kerja dimana nggak tahu rumahnya dimana nggak tahu lagi tuh kan berarti kan dulurannya Mbak Kunti lah kamu suruh telapot polisi polisinya itu emangnya gailmu gail bisa melihat terus aku udah kacau penggalak paham nggak maksudku jadi disinilah saya padahal misi ini membentino membekir menjenger mengekejat-kejat jangan sampai percaya sama teman-teman seperti itu bener nggak sih dan sekarang yang saya kagetkan adalah modusnya itu pakai dapur aku kenapa kenapa selalu ngomong misi ini emis ini ada konten baru misi ini ada konten baru nah berarti berarti ini saya bisa targetkan sampai mas aku suara musholeh karena ada beberapa laki-laki itu sudah nggak bisa pakai modus ini karena sudah kenal suara misi ini maka caranya ini berarti misi ini caranya biaya caranya biaya membalikkan muter memutarkan nah berarti laki-laki yang memakai namanya misi ini juga harus hati-hati belum tentu dia baik-baik lagi di komen-komen itu banyak laki-laki itu semuanya enggak enggak semuanya fan nya misi ini dia upgrade oke sekarang dengan Oknong Mbak Imbong diketahui sekarang dengan Oknongnya Asanti Atta Halilintar diketahui job TKL diketahui bagaimana caranya kalau mendekati perempuan dengan nama hati-hati loh misi ini ada ini jadi diambil hati enggak lah homemaker betul-betul ini satu enggak apa-apa apa yang lain sampe katakan sama saya adalah apa yang harus kamu lakukan kedepannya enggak kamu harus dua ini terserah kamu ilmu ikhlas dimana ngas niti buat kedepannya dan buat temen-temen yang lain menyaksikan di youtube jangan sampai ini terjadi ini yang pertama ini juga investasi pengalamamu kamu bagikan orang lain tadi kan temenmu nanya nih ayat kok disebar-sebar no iya tapi ini bukan aip kalau kamu ambil negatif ini adalah aip orang isinya tuwet pacaran pake uang sehingga kena itu nomor satu ini nomor satu tapi kalau kamu segin positifnya oke aku hari ini dibohongin uang tapi aku enggak kepingin temen-temenku yang lain dibohongin dengan modus yang sama jadi ada dua karena kamu berani mengungkapkan kayak gini tidak semua orang berani loh mengungkapnya ini izin loh tapi kan aku berani tujuanku aku baik aku aku enggak pernah ngapain mbak tapi tetep rabeh yang untuk pola aku ngakuin tetap ngapain aku bener-bener tolong aku tapi aku ngapain tapi aku keren tahu aku siwok dia pujiklah wani untuk menjadi kita itu tidak perlu belajar saya dihapusi uang iwis ilmu bener gak banyak orang kata misalnya wangi api kenapa aku dijahatin orang ya kan kamu mau jadi lebih baik lagi jadi karena gini loh kita selalu bilang aku loh api sama dia kenapa sih aku dijahatin orang ya karena bukan dia yang akan membalas kebaikanmu orang lain saat orang jahat sama kamu terus kamu trauma terus kamu berubah jahat jadi orang ya berarti salah dong kan Tuhan sedang menguji kamu ujian ini bisa enggak membuat kamu berubah menjadi baik atau berubah menjadi jahat jadi dengan ujian ini kamu itu akan berubah apa dendam emosi pingin menjarak ingat saya pernah ingat omongan bante saya dimana dia bilang kalau keadaan orang bersalah aku kasih iya aku nanti saksinya lagi aku nanti iya 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 aku boleh maim dan iya 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 zaksinya semuanya ya iya 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 makasih tukit aku itu m1 misapi m1 misapi 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 Oke, saya minta maaf karena seorang azan ya. Apa yang mau ngomong konti? Luali. Dapat ilmu yang lebih baik lagi. Jadi saya selalu bilang kalau kalian baik, terus ada orang memperlakukan kalian tidak baik, terus kalian dendam Nancy, dengarkan ini. Kenapa? Apakah kita trauma membantu orang karena kita dijahatin orang? Lebih baik kita dales dendam. Itu yang salah. Apakah kita akan sama dengan mereka? Tidak. Kalau kamu ingin memenjarakan seseorang karena kamu benci, itu salah. Tapi kalau kamu ingin memenjarakan seseorang karena biar tidak ada orang lain yang tersakiti, itu beda tujuannya. Bukan kamu yang akan memenjarakan dia, tapi Tuhan akan kirim orang lain untuk memenjarakan dia. Jadi saya itu tidak pernah ngomong. Kenapa sih ada orang jahat banget sama saya, saya tidak membalas? Karena saya yakin dan percaya kalau saya melakukan yang terbaik, Tuhan pasti bantu saya. Kalau kita selalu bilang, orang-orang ngewek langsung, sikat, bayu, ada orang apa, sikat, boleh. Tapi kan kamu jadinya dendam. Benci, marah, benci, marah. Akhirnya apa? Gelas kita yang bening itu kotor. Karena pikiran kita. Nah, ini aku yukudu isin asli. Sama ini, walaupun umurnya tidak mudah lagi. Buat, izinku nolong. Anakmu mengerti kan, ya izinku banget. Atas dasar apa, laki-laki kamu beri uang. Satu, harapannya. Mencintai satu sama lain. Merasa nyaman, diperlukan laki-laki tersebut. Mimpi wek. Aku enggak ada harapan itu juga. Iya, tetap. Sebagai perempuan, merasa nyaman dengan laki-laki, harapannya apa? Harapanku gini. Aku nolong anak, ini kan dilakukan jujur. Dia selalu, mainnya alis jomit. Mainnya alis, ngomongnya gomor. Kok ngomongnya kontak-kontak. Sebentar. Aku tak tahu. Sekarang secara emosional, sama man dan saya perempuan. Ada laki-laki perhatian. Harapannya satu, perempuan ibu. Bersama. Benar enggak? Benar enggak. Sekarang ya, kenapa terjadi perselingkuan? Jadi harapan kita sama laki-laki. Harapan ini kan satu. Punya bersama. Ibu yakin, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Perempuan kalau sudah nyaman, itu enggak peduli apapun. Uang pun semuanya hilang. Itu jangan menampik sama saya. Kenapa? Saya perempuan. Saya merasakan. Tapi masalahnya, cinta boleh goblok jangan. Nah, harapan perempuan telponan sama laki-laki apa sih? Anakmu. Enggak mungkin lah. Harapannya tetap senang. Pingin dikeloni ke masa depannya. Itu pasti. Enggak mungkin. Sekarang kalau kamu tidak ada rasa dan cinta, enggak mungkin kamu mengangkat telponnya. Secara logikal. Bicara malas. Bicara malas sih. Memang. Bicara pun malas, enggak senang. Lelah, yalan enggak. Oh, dijak nanung-manungan ragilem enggak. Walaupun istrinya, suami istri, benar enggak? Jangan lakonnya lo ragilem enggak. Enggak ada maunya. Benar enggak? Lelor laki-laki kalau enggak ada nafsunya. Di perpausahaan ya orang macam. Kasangan orang ngomong kayak gitu. Dan tiba-tiba ada laki-laki telpon kamu. Sayang. Coba lihat contohnya Miss Yuni. Wess. Enggak pernah. Sayang. Magel-magel. Besok apa jenengi? Jendengi cinta. Bawa aku. Jendengi cinta. Wemarko lah. Bulauan. Bukit videonya Miss Yuni. Berarti kan. Muka-muka wangin the lock. Muka-muka wangin the lock. Harapanku dengan aku. Betul dengan Miss Yuni. Semoga sampean Mas yang medion. Ya Adi Pras yang medion. Betul. Aku tahu rekeningmu. Tahu nomor rekeningmu itu. Sama juga yang ngasih tetap. Muka-muka aku dengan bertempatan Miss Yuni. Karena sama kan selalu bilang ngefal yang Miss Yuni. Selalu meskipun Miss Yuni di Facebook-nya. Di TikTok-nya. Di aplikasi Miss Yuni semua tahu dia. Muka-muka sampean pas lihat aja gitu. Itu hari harapanku. Buat Mas. Sebenarnya. Hari harapanku. Miss Yuni belum mencari dekengan pusat ya. Jadi. Kalau saya pribadi. Minta sama kamu hentikan. Apalagi kamu pakai nama saya nih. Nyuruh cewek-cewek tersebut melihat konten saya. Jadi. Kalau saya belum menelpon dekengan pusat. Jendengan masih aman nih. Kalau saya sudah bergerak. Oh ya bukan ngancam. Tapi saya cuma ingin bilang. Hati-hati saja. Karena satu orang yang ngobrol. Mungkin saya gak percaya Mas. Kalau sampai ada yang berikutnya. Mungkin saya akan bertindak. Jadi. Kalau satu orang yang mengatasnamakan saya. Mungkin saya masih diem. Tapi kalau sampai terjadi lagi. Dan lagi. Kemungkinan besar. Saya akan ambil tindakan. Jadi saya gak tahu nih ini Mas. Sampain lagi nonton ya apa Mas. Orang saya. Nyuruh cara whyung. Danteng apa lah, orang saya. Tahu, aku gak. Itu video. Tapi aku. Tapi tapi крink bardzo bad. Dari suaranya. Terus malah. Suaranya diptahok. Suaranya dak. Mas kayaknya. Maslara sana. nhuruh cer notifiednya. Kasar kotor kan gak dapat uang. Nah gitu tidak. Yang ngomongnya selalu. Ngomongnya agomo. Ucs. Terus ngomong Miss Yuni Terlihat konten Miss Yuni Sampai di tubuh sedia Sampai anak ibu digunakan Sampai itu Pokoknya konten-konten Miss Yuni Yang selalu-selalu Cuma diadal Dikasih ke aku Ini berarti modus baru ini Upgrade Kita kasih tau mbak Kita kasih tau satu lagi Di Hongkong ini ada beberapa anak Utang bank Utang rentenir Utang sembarang-barang Ngomong di Ejeni Dia di interminate Sekarang yang bantu Miss Yuni Ini ada 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 tiga empat orang Tiga empat orang Ejeni terpon aku Miss Yuni ada anak nama ini Tepatmu Aku ngomong gak ada Kenapa mbak Arak ini utang Di uang-uang Saat itu aktif arah ini Di kantorku Ada lagi Miss Yuni ini Ini majik aku ngomong Jare Pembantunya yang belayu Ngomong aku Ngomong aku renek uang Jadi semua orang itu ngomongnya Kena kasus Dibantu Miss Yuni Lagi yang bantu siapa Gak ada yang gak bantu hari ini Maka dari itu Sekarang itu banyak sekali Orang-orang yang Mengatasnamakan nama saya Ini guru ngundian Padahal aku gak tau ngundi lho Saya ngasih uang itu langsung Saya hari ini minta rekening Hari ini saya minta Uang saya langsung kirim uangnya Saya gak pernah Besok saya kalian Saya bagi-bagi uang Saya gak pernah Saya cuma langsung Kayak yang meninggal kemarin Saya langsung kasih uang Hari itu juga Jadi gak ada Saya tuh gak ada Ngasih uang siapapun Saya kalau mau ngasih uang Hari itu juga Saya gak janji Saya pernah janji Itu satu orang yang Dipukulin temenik lho Siapa itu Aku mau nyari dia Tapi ternyata dia Kepilang ada yang Sudah ngangkat Anaknya orang kaya Diangkat Dia diangkat Jadi aku gak jadi Membantu dia Jadi saya tuh Gak pernah menjanjikan Memberikan uang Pada siapapun Nek ada orang bilang Atas namaku Harusnya kamu harus Nyari saya Bener gak Tapi dia kan Ngomongnya itu Nge-fun Lu nge-fun Dengan aku Bukan berarti Aku tahu dia Bener gak sih Ya iya Aku saya tahu Bukan Gak apa-apa Harusnya dari awal Tak selidiki Tantemi lho Kan posisi kamu Transaksi kan Aku bisa mencari Sebenarnya nih Sebenarnya Kalau saman Memang mau ke polda Aku pengen tawa lama Lo memikir Aku dikaca penggalai Soalnya tawa lama Tentu 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 nancy deadline ku lima hari lagi nanti 29 hari tiga hari lagi kemarin kamu bacanya lima hari deadline ku nih no 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 sekarang aku yang dikejar-kejar orangnya punya deadline iya ini nomornya pokok kode kan ngerti kita kalau kita lewat maibang langsung rupanya mbak ditulis disitu iya tapi dalam perbukaan lah ini sampai boleh pokoknya berpokok darah malang itu lima-lima itu sampai kode ini dewe tapi kok dia tapi muncul sama ibangku kan ya apa kena yang ngerti lu terus sana kan kotanya pun jauh mati yang mende meneng katanya ditikungin ya ya mas jaluk bikin nomornya konek-konek mungkin mende piton atau sikit masih mati ini anak-anak tadi yang kedua kali ya betul-betul kok kok gomeng ingin buah-bahagia Ini memang cantiknya lebih jatuh